Jalur Ngawi-Madiun masih lumpuh total. Bangkai Bas Eka Cepat dan Bas Sugeng Rahayu, sumber grup yang bertabrakan di dekat lapangan Geneng, Ngawi, masih melintang di tengah jalan. Polisi masih melakukan evakuasi terhadap korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Maklum, jalan tersebut adalah jalur utama Surabaya-Solo, kendaraan yang melintas selalu ramai, apalagi di pagi hari, menjadi jalur utama anak-anak sekolah dan warga yang berangkat kerja. Seperti diketahui, terjadi kecelakaan lalu lintas antara Bas Eka Cepat, Patas, dan Bas Sugeng Rahayu, sumber grup peristiwa terjadi saat subuh, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Bas Eka jurusan Yogyakarta-Surabaya melaju dari arah Ngawi, sementara Bas Sugeng Rahayu jurusan Surabaya-Yogyakarta melaju dari arah Madiun. Sampai di dekat lapangan Geneng, Ngawi, dua bas itu tabrakan adu banteng dalam kecepatan tinggi. Dalam foto, terlihat atap Bas Sugeng Rahayu sampai lepas. Dari video yang beredar, korban bergelimpangan di jalan. Ada korban meninggal dunia yang ditutupi daun pisang oleh warga. Dari keterangan sementara, ada tiga korban yang dilaporkan tewas, yang lain mengalami luka berat serta ringan. Namun, polisi belum merilis jumlah dan identitas pasti para korban dalam laka lantas tersebut.